Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 4 Bab 9 Song Nen San sebenarnya Tuan Jan dan San Xin Senjun mengobrol dengan kera rahasia, bukan karena mereka takut San Ming akan mendengar jual kapan mereka, melainkan sifat mereka memang seperti itu. Saat ingin melakukan sesuatu mereka tidak mempedulikan perasaan orang yang ada di sisi mereka. Pembicaraan mereka tadi hanya tentang perpisahan mereka yang telah lama dan baru bisa bertemu hari ini. Tapi San Ming tidak berpikir seperti itu, apa yang sedang mereka bicarakan? Mengapa aku boleh mendengar diam-diam San Ming berpikir jika dia mempunyai ilmu seperti San Xin Senjun, dia pun akan menggunakan telapak tangannya menggetarkan suara mereka. Dia menundukkan kepalanya karena tidak berani melihat sorot metu orang itu. Raut wajahnya seperti senang sekaligus takut membuat semua orang yang melihatnya akan merasa kasihan padanya. Cuan Jan hanya tersenyum, tapi senyumannya sulit dibaca maknanya oleh orang lain. San Xin Senjun memang mempunyai ilmu pengobatan yang tinggi, tapi kedua orang yang terluka ini tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat dengan ada yang tidak terlalu dingin lagi. Dia berkata pada San Ming, kita tidak bisa tinggal lama-lama di sini, tadi sebelum kau kemari, aku sudah bersiap-siap akan membawa mereka ke Zong An San. Dan jawab Tuan Jian. San Xin Senjun segera memotong, si hidung kerbau yang tinggal di Zong Nen San, apakah belum mati pembicaraan mereka terdengar tidak sungkan lagi, mereka tidak seperti orang lain yang memegang banyak sopan santun dan etika, apa yang dipikirkan langsung dikatakan saat itu juga. Umur Bik Su Ye Wu Ji tidak seperti usiamu tujuh tahun yang lalu dia sudah meninggal, tapi murid pertamanya yang bernama Miao Ling sekarang menjadi ketua Zong Nan Pai, kata Tuan Jian dia tertawa dan berkata lagi, Dulu ketika kita bertarung dan berlatih di Zong Nen San, dia selalu menunggu di sisi. Akhirnya kau mengajarkannya jurus Wu Jin Senfa. Ketika itu dia masih anak-anak, sekarang dia sudah menjadi pesilat terkenal di dunia persilatan, oh, ternyata dia yang kau maksud. Jawab San Xin Senjun apakah dia adalah Bik Su Zong Nan? Miao Ling Tuan Jian mengangguk, jujur saja, luka kedua orang ini benar-benar sangat berat, aku pun angkat tangan. Aku ingat Bik Su Miao Ling banyak belajar ilmu pengobatan kepadamu, mungkin kami bisa pergi ke sana dan mencoba mengobati mereka, tidak disangka kami tidak bertemu muridnya malah bertemu dengan gurunya langsung, aku tidak menyangka kalau semakin tua ternyata kau semakin licin. Asalkan kau mau menghabiskan sedikit tenaga dalam saja untuk melancarkan aliran darah kedua orang ini bisa kau lakukan, walaupun luka dalam mereka berat itu, dengan bantuan tenaga dalammu mereka bisa sembuh. Kau tidak perlu mencari orang lain lagi. Sekarang aku sudah mengatakan hal ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan nyaman. Setelah hal ini selesai, aku juga ingin kau membantuku melakukan sesuatu. Kau tidak suka selalu mengukur orang lain dengan hati kerdil, apakah kau tahu dulu sewaktu aku berlatih ilmu tenaga dalam, hampir saja aku salah. Walaupun aku menguasai ilmu rahasia yang dianggap sangat rahasia tapi karena sejak awal latihan aku terlalu tergesa-gesa maka sampai sekarang, jika aku mengeluarkan tenaga dalam, akan sulit dihentikan. Itu akan melukai orang lain juga diriku, aku benar-benar tidak sanggup. Mungkin di waktu yang genting tenaga yang ku keluarkan tidak bisa membantu mungkin malah akan melukai orang lain, karena itu aku tidak berani mengeluarkan tenaga dalamku. Sang Xin Senjun merasa senang, pelan-pelan berkata, jika begitu aku tidak minta tolong kepadamu, sebaliknya kau yang meminta tolong kepadaku. Dia sengaja berhenti bicara, ternyata benar wajah Chuan Jian terlihat tertarik dengan hal ini. Sepertinya ini terlalu awal untuk diceritakan setelah kau membantuku melakukan hal ini, aku akan membantumu untuk hal lain, kata Sang Xin Senjun. Chuan Jian ingin mengatakan sesuatu tapi dia mengurungkan niatnya. Dia hanya berkata, sejak tadi kita terus mengobrol dan lupa masih ada orang lain, dia menunjuk keluar jendela dan berkata, hari sudah terang, butuh satu hari perjalanan dan kita akan tiba di Zhongnan. Setelah meninggalkan Zhongnan, tahu-tahu sudah berlangsung 20 tahun, aku ingat ketika di Zhongnan, kita belum selesai bermain catur. Ketika itu kau sudah kalah, alasanmu saat itu ada hal penting yang tidak bisa ditunda sehingga kau tidak menyelesaikan permainan catur kita. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu mencari alasan yang tidak masuk akal lagi, Sang Xin Senjun tertawa terbahak-bahak. Baiklah, baiklah, apakah kau tahu selama kurun waktu 20 tahun lebih ini kecuali menanam bunga dan pergi ke gunung mencari tanaman obat-obatan, setiap hari aku selalu mencari tahu di mana letak kesalahanku ketika bermain catur denganmu. Kali ini kau pasti yang akan kalah dari kata-kata mereka, Sang Ming tahu walaupun mereka berdua memiliki sifat sangat aneh tapi mereka tetap orang biasa. Apalagi Dewa Pedang, Zhongnan semenjak berkelana di dunia persilatan, dia tidak pernah memberitahukan nama dan identitasnya kepada orang lain. Pertama kali saat Sang Ming melihatnya, Chuan Jian selalu terlihat dingin dan tidak berperasaan, tapi setelah melihatnya sekarang, di balik wajah dinginnya yang seperti es, dia juga seperti orang biasa mempunyai darah panas. Hanya saja dia bisa menutupinya dengan rapat, membuat orang sulit menebak apa yang sedang dia pikirkan. Penginapan di mana mereka menginap adalah sebuah penginapan kecil. Kota kecil ini berada di tempat dan belum mendekati Chang'an. Sesudah Sang Ming membereskan keretanya, hari sudah terang dan masih pagi, mereka segera meninggalkan penginapan. Chuan Jian dan Sang Xin Senjun adalah orang yang senang pergi melancong dan tempat yang mereka singgai tidak menentu, maka mereka tidak pernah naik kuda. Kereta sudah disiapkan tapi Sang Ming tidak bisa duduk di depan untuk menjadi kusir. Pertama, dia harus mengurus kedua orang yang masih terluka, alasan kedua, mana mungkin ada seorang kusir perempuan. Apalagi selama ini Tian Zheng Jao dengan ketat mencari Sang Ming, karena itu dia hanya berdiri terpaku di sana. Sang Xin Senjun tersenyum, walaupun tempat tujuan kita tidak terlalu jauh dari sini, tapi dengan membawa dua orang yang sedang terluka ini, itu bukan hal yang mudah. Aku harap Chuan Jian untuk sementara mau menjadi kusir, di bawah siraman sinar matahari terlihat sudut metu dan dahisan Xin Senjun dipenuhi dengan kerutan, tenaga dalamnya sangat tinggi, tapi dia sudah tua dan dia tetap tidak bisa melawan takdir alam. Dia sangat terbuka, bicara pun masih seperti seorang anak muda yang tidak mengerti pengalaman hidup. Tapi nada bicaranya yang datar membuat orang yang mendengar nada bicaranya merasa dingin. Dengan pandangan berterima kasih Sang Ming melihatnya. Menghadapi seseorang yang mempunyai nama jelek dan sifat aneh tapi bisa menggetarkan dunia persilatan, dia merasa mulai akrab dengan mereka. Dia melihat Chuan Jian yang angkuh. Sun Ming benar-benar tidak bisa membayangkan seorang raksasa di dunia persilatan akari menjadi kusirnya saat ini. Tapi Chuan Jian tertawa, jangan mengira karena hal ini akan membuatku menyerah menjadi kusir, mengapa tidak akan kulakukan? Tapi aku ingin kau menjadi seorang pelayan yang menuntun kuda ini berjalan, kau, Sang Xin Senjun tertawa, asalkan kau suka, apapun akan kulakukan, menjadi pelayan untuk menuntun kereta berjalan, mengapa tidak? Dia membalikan kepala berkata pada Sang Ming, nona mempunyai kusir dan pelayan penuntun kuda, di dunia ini tidak akan ada yang kedua tawanya terdengar nyaring, dia sama sekali tidak marah. Hal yang dilakukan oleh orang aneh membuat orang biasa tidak akan mengerti. Sang Ming yang berada di dalam kereta pikirannya tidak karuan, Dewa Pedang menjadi kusirku, Senjun menjadi pelayanku, dia benar-benar tidak percaya telah terjadi hal seperti ini. Matahari bersinar dan masuk melalui jendela kereta. Melihat anak perempuannya Ling-Lin yang terbaring di bawah siraman sinar matahari, terlihat begitu cantik, di sisi anak perempuannya adalah seorang pemuda yang sampai sekarang ini, dia belum mengetahui namanya, demi ngawanya pemuda ini telah rela mengorbankan nyawanya. Dalam hatinya timbul kebahagiaan. Tiba-tiba dia merasa dari seorang perempuan biasa dia menjadi seperti ratu yang sangat dihormati. Sekalipun dia seorang ratu, tapi itu pun tidak mungkin menjadikan dua orang aneh itu menjadi kusir dan pelayannya. Kehormatan ini tidak bisa ditukarkan dengan apapun. Tapi aku sudah mendapatkannya, kebahagiaan yang datang dengan tiba-tiba ini membuatnya kebingungan, mungkin kesulitan yang dia dapatkan selama ini sudah cukup banyak dan sekarang waktunya dia mendapatkan kebahagiaan. Kereta koda terus berjalan. Entah sejak kapan dia tertidur pulas. Kesulitan yang dihadapinya selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya merasa sangat lelah. Karena hatinya sekarang agak tenang, dia bisa tertidur pulas. Matahari sudah terbenam, kereta telah berjalan melewati Chang'an dan telah tiba di kaki gunung Zhongnan. Gunung Zhongnan berada di selatan kota Chang'an. Gunung itu adalah gunung terkenal, Zhongnanpai berdiri di sana. Bersama-sama tujuh perkumpulan yang ada di Hangyuan, mereka menjadi sebuah keluarga. Dulu ketua Zhongnanpai yaitu Biksu Yeuji, dengan pedangnya yang bernama Songwen, menggunakan jurus pedang 7x749 terkenal di dunia persilatan. Biksu Yeuji mempunyai ilmu silat tinggi tapi dia jarang mengeluarkan ilmu silatnya, dia mengangkat murid pun dengan ketat, maka murid-murid Zhongnan selalu orang bermutu dan terpilih, dan mereka juga Biksu bersih. Beberapa tahun ini Zhongnanpai jarang mencampuri urusan dunia persilatan maka nama mereka agak tenggelam, tapi ilmu silat mereka semakin hari semakin maju. Kadang mereka tanpa sengaja mengeluarkan jurus, itu saja sudah membuat orang terkejut melihatnya. Mereka tidak seperti Wudangpai ataupun Kongdangpai yang menjadi perkumpulan teramai di dunia persilatan. Sekarang pemimpin Zhongnanpai adalah Biksu Miao Ling. Walaupun baru 7 tahun menjadi pemimpin tapi dia berhasil membuat Zhongnanpai semakin berjaya dan juga hidup dengan tenang. Selama beberapa tahun ini dia hanya sekali turun gunung tapi nama Zhongnanjian kemakin hari makin terkenal di dunia persilatan. Zhongnanjian selama ini selalu hidup dengan tenang dan aman, jarang ada orang dunia persilatan yang berani mencari masalah dengan mereka, maka Zhongnanjian memilih tempat ini untuk San Ming dan putrinya. Tapi ada hal yang terjadi di luar dugaan. Ketika hari semakin larut, Zhongnanjian yang biasanya terlihat santai dan tenang, sedang duduk di tempat kusir, tangan kirinya memegang tali kekang, mulutnya berdecak mengendalikan kuda. Dia berhenti di mulut jalan masuk gunung. San Xin Senjun turun dari kereta. Dia bercanda, tidak disangka kecuali bisa memegang pedang dengan posisi bagus, ternyata menjadi kusir pun lumayan juga. Aku benar-benar kalah dari mutuanjian tertawa, siluman, jangan terus menertawakanku, lebih baik jaga mulutmu. Kau harus banyak belajar tentang teknik bermain catur. Dia membalikan badan mengetuk pintu kereta memberitah San Ming kalau mereka sudah sampai. San Ming baru terbangun dari tidurnya, dia merasa kacau dan kebingungan. Di dalam, kereta sangat gelap. Dia baru tahu bahwa hari sudah malam. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihat keluar. Ada sebuah jalan tidak begitu lebar tapi berliku-liku menuju ke arah gunung. San Ming langsung turun kemudian membereskan rambutnya. Dengan tertawa dia bertanya, apakah ini Zong Nansan berkata lagi, kudanya tidak bisa naik ke gunung. Bagaimana dengan dua orang terluka di dalam kereta. Tuan Jian berpikir dan tidak menjawab tapi San Xin Sen Jun segera tertawa, kali ini kau jangan menjadi kusir tapi menjadi kudanya. Dia tinggal di gunung selama 20 tahun lebih, setiap hari kecuali mendengarkan suara angin dan hujan, bahasa burung, dan ulat. Dia hidup dalam kesepian. Kesepian yang sangat sulit ditahan membuat sifatnya tidak menentu. Karena itu dengan teman satu-satunya yang ada di dunia ini, Tuan Jian, pada saat bertemu, walaupun dia tahu ilmu tenaga dalamnya tidak sekuat Tuan Jian tapi dia tetap merasa sangat senang. Ini bukan berarti dia menganggap remeh mengenai kemenangan dan kekalahan, pikirannya senang karena dia telah bertemu dengan teman lama. Hal ini lebih penting dibandingkan kalah atau menang. Karena hati merasa senang maka setiap kali bicara dia selalu bercanda. Tuan Jian yang sombong dan dingin sudah tahu bagaimana sifat temannya ini, dia sama sekali tidak menaruh semuanya itu di dalam hati. Kata-kata San Ksin Senjun keluar, San Inning belum mengerti maksudnya, tapi Tuan Jian sudah tertawa dan berkata, Buddha sering mengajarkan kepada kita, semua orang di dunia ini bisa menjadi Buddha. Manusia adalah makhluk hidup, kuda juga makhluk hidup, kau sudah lama membaca buku apakah masih tidak mengerti? Mari, aku adalah seekor kuda, kau juga kuda. Kita akan menarik kereta ini ke atas gunung dalam hati San Ming ingin tertawa. Cuan Jian yang dingin sekarang bisa bercanda juga. San Ksin Senjun maju selangkah kemudian melayangkan tangannya. Dua buah roda di kereta putus dengan posisi rata seperti dibacok dengan kapak yang sangat tajam. Dia masih tersenyum, kemudian tangannya ditempelkan di kereta. Lengan baju kirinya dilambaikan, dia melepaskan kuda penarik kereta itu dan mengusir kuda itu ke gunung. Dia sudah bercanda, Cuan Jian mengatakan sendiri kalau dia adalah kuda, kuda adalah dia. Sekarang aku telah melepaskan kudanya, berarti melepaskan dia juga, dia membalikan kepala lalu bertanya kepada Cuan Jian, Hei, aku sangat baik bukan, dengan care apa kau akan membalas kebaikan ku San Ming tertawa. Hari ini karena keadaan hatinya tenang dan bebas dari beban, banyak hal yang tadinya tidak bisa diselesaikan sekarang sudah mendapatkan pemecahannya. Cuan Jian juga tersenyum. Dia bisa membuat kesulitan San Ming terpecahkan, tapi San Ming juga bisa membuat orang aneh dan kesepian, hati yang sudah lama tertekan menjadi terbebas serta merasa senang. Di seberang San Xin Senjun, Cuan Jian pun menempelkan telapaknya ke atas permukaan kereta. Mereka berdua tersenyum bersama-sama kemudian seperti ada magnet telapak mereka mengangkat kereta berat itu dan dengan tenang mereka berjalan ke arah gunung. San Ming sudah mengetahui bagaimana hebatnya tenaga dalam mereka berdua dan tidak merasa aneh karenanya. Dia ikut mereka berdua dari belakang dan terus naik ke atas gunung. Bab 10. Terjadi perubahan malam semakin gelap, jalan di gunung itu semakin berliku-liku. Tapi jalan yang sulit ditempuh itu sama sekali tidak membuat Dewa Pedang yang terhormat dan San Xin Senjun kesulitan. Mereka berjalan dengan tenang seperti sedang berjalan-jalan di musim semi. San Ming yang berjalan di sisi mereka berjalan dengan santai, kesunyian gunung membuat hatinya terasa berat. Sekarang adalah musim dingin, bunyi-bunyian serangga tidak terdengar, hanya terdengar ranting kayu kering berbunyi karena tertiup oleh angin kencang, membuat orang yang merasa dalam kesepian menjadi bertambah sunyi hatinya. Setelah berjalan memutari beberapa gunung, jalannya lebih menyempit lagi. San Xin Senjun tertawa dan berkata kepada Tuan Jian, sepertinya murid generasi sekarang lebih lemah dari generasi sebelumnya. Murid-murid Ye Uji tidak seperti gurunya, malam hari seperti ini biksu-biksu di Zhong Nansan bertindak ceroboh. Coba kau lihat dia menunjuk kebalik gunung. Sekarang adalah waktunya untuk belajar malam tapi kita tidak mendengar ada orang yang sedang membaca kitab suci, lonceng kulit pun sama sekali tidak terdengar. Mungkin biksu-biksu di Zhong Nansan sudah masuk kebalik selimut untuk tidur. Jika aku bertemu dengan anak nakal itu, aku akan memarahinya. San Ming mendengar perkataannya, San Xin Senjun menganggap pemimpin Zhong Nansan seorang anak kecil, dia ingin tertawa karenanya. Dalam hati dia berpikir, paling-paling usianya sekitar 40-50 tahun tapi dia sudah terkenal di dunia persilatan dari 40-50 tahun silam. Mungkin usia sebenarnya sudah sangat tua tapi karena dia menguasai tenaga dalam yang tinggi, yang sering dikabarkan di dunia persilatan sebagai ilmu ajaib awet muda, mungkin ilmu seperti itu yang dikuasainya, tapi Tuan Jian mengerutkan kedua alisnya. Dia mempercepat langkahnya dan terus berjalan ke arah gunung. Saat berbelok, di depan terbentang lilitan yang gelap. Bila berjalan lurus akan ada buah jalan kecil yang dipenuhi dengan batu kerikil tapi Dewa Pedang terhormat. Shuan Jian dan San Xin Hen Jun berjalan tanpa mengeluarkan suara. Mereka berjalan beberapa langkah, San Ming baru melihat ternyata di dalam hutan ada sebuah kuil. Dia berpikir, hari masih sore, mengapa lampu-lampu di kuil itu begitu redup? Sepertinya orang-orang yang ada di dalam kuil sudah tertidur semua. Apakah orang-orang Zong Nan Pai adalah orang-orang pemalas tapi Tuan Jian merasa ada sesuatu, lalu sebelah tangan dia mengangkat kereta itu. San Xin Sen Jun mulai menarik sikapnya yang sering bercanda. Dia lari beberapa meter ke depan kemudian seperti seekor bangau berwarna abu terbang di malam sepi. Gerakannya ringan juga indah. San Ming dengan cepat mengikuti mereka. Ia lihat pintu utama kuil yang berwarna merah tertutup rapat. Di dalam kuil tidak terlihat ada orang, keadaan di sana bukan sepi melainkan seperti ada hawa kematian. San Xin Sen Jun berdiri di depan kuil dan mengetuk pintu. Ring pintu yang berwarna ungu terus berbunyi tapi seperti tidak ada yang keluar untuk membukakan pintu. Dia melihat Tuan Jian, aku akan masuk melihat-lihat, lengan bajunya dikibaskan, dia meloncat melewati pagar setinggi enam meter dan masuk ke dalam kuil. Tiba-tiba dari dalam kuil terdengar suara seseorang yang membentak, siapa San Ming berpikir, mengapa Biksu Zong Nan begitu galak diiringi suara bentakan, tampak seorang Biksu sudah berdiri di depan pintu. Matanya terus melihat keluar pintu, sikapnya sangat waspada. San Xin Sen Jun dengan nada tidak suka berkata kepada Biksu itu, tidak disangka semenjak Biksu Ye Uji meninggal dunia, ternyata orang-orang di sini semakin sombong. Katakan kepada ketua kalian ada teman lama yang datang berkunjung. Dia mengatakan kata berkunjung dengan pelan dan membuat Biksu itu melihatnya, tiba-tiba dia merasa senang juga kaget, dia segera berteriak, paman guru Murong San Xin Sen Jun terpaku, dia tidak menyangka kalau Biksu yang membukakan pintu mengenalinya juga mengetahui nama dan marga yang jarang dipakai dan jarang ada yang tahu. Murong Wan Wu San Ming merasa Chuan Jian melewatinya dan berlari ke depan. Biksu itu berlutut di depan kuil dan berkata, apakah paman guru tidak mengenali keponakanmu ini San Xin Sen Jun menatap Biksu itu dari atas ke bawah. Chuan Jian segera bertanya, apakah kau adalah Miaoling Biksu itu melihatnya. Di bawah sinar bulan yang redup, dia mulai mengenali orang yang ada di depannya. Ya, ternyata paman guru Jian juga datang. Aku adalah Miaoling, kedua paman guru meninggalkan Zhong Nan San 30 tahun yang lalu tapi wajah kalian tidak berubah. San Xin Sen Jun mengangguk dan berkata, tapakah sudah berubah banyak, tidak disangka anak yang sering membawa air teh. Sekarang ini adalah pesilat terkenal di dunia persilatan juga. Ketua Zhong Nan Pai dia membalikan kepala berkata kepada Chuan Jian, tahun demi tahun berlalu, waktu sangat cepat berganti beberapa tahun lagi mungkin kita sudah masuk ke liang kubur. San Ming melihat Biksu yang keluar dari kuil, diam-diam dia berpikir, apakah dia adalah pesilat Zhong Nan Pai? Chuan Men Iye Iyi. Dia adalah ketua Zhong Nan Pai, mengapa dia yang membuka pintu San Ming tidak salah, pada perkumpulan manapun, siapapun yang menjadi ketua, tidak pernah dia sendiri yang membukakan pintu. Tangan Chuan Jian tampak dilambaikan, dia memapah Miaoling untuk berdiri. Dia melihat ke dalam kuil. Di dalam hanya terpasang sebuah lampu. Dengan bantuan cahaya redup dia melihat wajah Miaoling. Wajah yang kurus itu terlihat sangat lelah. Dia tahu pasti telah terjadi perubahan besar di Zhong Nan Pai. Tuhan benar-benar melindungi kami, aku tidak menyangka kedua paman guru akan datang kemari. Suara Miaoling penuh kegembiraan bercampur dengan kesedihan. Kedua paman guru sudah datang, 429 nyawa murid Zhong Nan Pai sudah terkubur separuh Wong Jian dan San Xin Sen Jun. Murong Wang Wu mengetahui kalau di Zhong Nan Pai telah terjadi sesuatu di sana, tapi begitu mendengar kata-kata Biksu Miaoling tadi, wajah dingin mereka tetap saja berubah. Perubahan apakah yang membuat beratus-ratus nyawa murid Biksu Zhong Nan Pai terancam kematian? Semenjak Zhong Nan Pai didirikan, para persilat tangguh dari Zhong Nan Pai selalu bermunculan, semua murid adalah orang yang berguna. Hal ini bisa terjadi, bukankah sangat aneh? Dengan terkejut Wong Jian bertanya lagi, kita sudah berpisah sekian lama, kau sudah tumbuh dewasa, aku benar-benar merasa senang dan ingin memberikan selamat kepadamu. Tapi, dia berhenti sebentar, matanya melihat kesekeliling, apakah di Zhong Nan Pai telah terjadi sesuatu Biksu Miaoling menarik nafas panjang, dia melihat San Ming yang berada di balik tubuh Tsuan Jian. Dengan terkejut dia berkata lagi, Zhong Nan San telah terkena mencana, yang selama beberapa ratus tahun ini belum pernah ditemui. Aku tidak berguna dan tidak mempunyai care lain. Jika kedua paman guru tidak datang kemari, Zhong Nan Pai yang telah berdiri selama beberapa ratus tahun ini mungkin akan musnah, dari kata-kata Biksu Miaoling, terdengar kalau masalah ini sangat berat. Chuan Jian yang biasanya tenang terlihat wajahnya berubah lagi. Biksu Miaoling menarik nafas, kedua paman guru, disini bukan tempat yang baik untuk mengobrol, mari kita masuk dulu, Aku akan menceritakan semua yang terjadi disini. Chuan Jian dan Ngurong Wang Wu membawa masuk kereta. San Ming mengikuti mereka masuk. Miaoling melihat ada seorang perempuan cantik datang bersama dengan kedua paman guru yang sangat dihormatinya. Chuan Jian adalah dewa pedang terhormat begitu pula dengan San Xin. San Jun. Walaupun dia merasa aneh, tapi dia tetap tidak berani menanyakannya secara langsung, dia hanya berdiri dengan sikap hormat di pinggir. Lampu di ruangan itu menyala hanya sebesar biji kacang, membuat ruangan itu terlihat sedih juga sepi. Patung-patung Buddha masih dengan tangan kanannya yang gagah memegang pedang. Di bawah sinar temaram seperti ini, patung Buddha itu terlihat lebih hidup, seperti dewa dan dewi yang turun dari langit. Siapapun yang masuk ke ruangan ini, hatinya akan terasa berat. Sekarang hati San Ming seperti tertindih benda berat. Benda ini membuatnya tidak bisa bernafas. Di kuil yang begitu besar ini kecuali Bik Sumi Yao Ling, yang lain tidak terlihat. Seumur hidup San Ming belum pernah dia melihat kuil begitu sepi dan menyedihkan. Wajah Tuan Jian dan Murong Wang Wu pun terlihat begitu serius. Mereka mengangkat Yei Feng dan Ling Ling keluar dari dalam kereta. Bik Sumi Yao Ling berkata, Kedua paman guru, untuk sementara kalian bisa membawa dua pasien ini ke kamar itu, dia menarik nafas panjang, di dalam kuil ini kecuali diriku, nyawa yang lainnya hampir tidak tertolong. Nafas mereka sudah terengah-engah, di bawah lampu yang redup terlihat wajahnya bertambah lesu. Kedua alisnya selalu berkerut. Hal ini membuat San Ming yang tadinya sudah lemas bertambah lemas lagi. Orang yang berbakat sangat banyak, pesilat tangguh pun banyak, Zong Nan Pai yang sangat terkenal di dunia persilatan mengapa mereka bisa berubah seperti ini. Bab 11. Ketua Kian Du Jiyao ternyata selama sebulan ini, di Zong Nan Pai telah terjadi perubahan besar, murid-murid mereka terus sakit-sakitan dan mereka tidak sadarkan diri, nafas mereka pun semakin lemah. Awalnya semua mengira kalau ini hanya sakit biasa, tapi anehnya yang sakit semakin banyak dan semua yang mendapat penyakit ini datang secara tiba-tiba. Bik Sumi Yaoling sangat memahami ilmu pengobatan tapi dia sendiri tidak tahu penyakit apa yang mereka derita sebenarnya. Karena dia belajar ilmu pengobatan langsung dari San Ksin Senjun, kepandainya tentu saja lebih tinggi dibandingkan tabib biasa tapi dia tetap tidak mengetahui mereka sakit apa. Belakangan ini beberapa murid yang kondisinya agak lemah akhirnya tidak bisa bertahan dan meninggal dunia, beberapa adik seperguruannya pun sakit tanpa sebab. Di Zong Nansan, semua menjadi berhati-hati, akhirnya yang tidak sakit hanya Bik Sumi Yaoling saja. Hal ini membuat Bik Sumi Yaoling yang sangat pintar menjadi kebingungan. Dia tidak tahu apa penyebab dibalik semua peristiwa ini, lebih-lebih dia tidak tahu bagaimana menghadapi penyakit ini, ingin meminta bantuan pun tidak mempunyai kaira. Bik Sumi Yaoling melihat keadaan semua murid Zong Nansan seperti ini, hatinya menjadi sedih dan juga cemas. Suatu pagi, di ruang tengah-tengah tiang iimah, ditemukan sehelai kertas. Di atas kertas hitam itu ditulis dengan huruf putih. Setelah membacanya dengan benar-benar, siapapun yang telah membacanya menjadi terkejut. Di atas kertas itu tertulis. Kepada yang terhormat ketua Zong Nansan, Bik Sumi Yaoling. Sudah ratusan tahun dunia persilatan Zong Yuan selalu ribut, ini dikarenakan tidak ada ketua maka terjadi perebutan kekuasaan dan saling bunuh. Ketua Tian Du Jiao mendapat dukungan dari Tuhan dan semua orang, terpaksa semua keributan ini kami ambil alih. Apalagi ketua Zong Nansan sangat berbakat, masa seumur hidup harus hidup terikat di Zong Nansan. Itu adalah tindakan salah, karena itu perkumpulan kami telah mengambil keputusan ini. Kami akan menerimamu menjadi murid kami, dan juga berharap ketua bisa menyampaikan perintah ini kepada semua murid Zong Nansan. Mulai saat ini Zong Nansan bernaung di bawah bendera Tian Du Jiao, perkumpulan racun langit. Ratusan murid. Zong Nansan yang sudah sakit tidak perlu diberi obat, mereka akan sembuh dengan sendirinya, karena ketua kami tidak ingin murid-muridnya terserang penyakit yang bertanda tangan ketua Tian Du Jiao. Surat ini ditulis tidak begitu bagus tapi tetap saja mengejutkan orang-orang. Sesudah membaca surat itu wajah Bik Sumiau Ling langsung memucat. Dia baru tahu ternyata murid-murid Zong Nansan terkena racun. Ketua Tian Du Jiao memberikan racun misterius dan aneh, sangat jelas jika Bik Sumiau Ling tidak menyetujui pendapat ketua Tian Du Jiao maka murid-murid akan segera mati karena tidak ada obat penawarnya. Bik Sumiau Ling belum pernah mendengar di dunia perselatan ada perkumpulan yang bernama Tian Du Jiao, siapakah ketua Tian Du Jiao yang dimaksud di dalam surat itu. Dengan care apakah dia bisa meracuni beberapa ratus Bik Su di Zong Nansan. Dia menjadi kebingungan. Yang paling membuat Bik Sumiau Ling terkejut juga marah adalah ketua Tian Du Jiao ini menginginkan Bik Sumiau Ling menyerahkan Zong Nan Pai yang telah didirikan oleh ketua-ketua Zong Nan Pai kepada ketua Tian Du Jiao. Dan Zong Nan Pai yang sudah ratusan tahun berdiri harus bernaung di bawah bendera Tian Du Jiao yang belum pernah didengar namanya selama ini. Jika hal ini sampai terdengar oleh orang lain mungkin sangat tidak masuk akal, tapi bagi Bik Sumiau Ling, dia merasa kalau surat ini adalah surat ancaman berat. Jika dia tidak setuju, maka nyawa murid-murid Zong Nan San tidak akan tertolong lagi. Dia adalah ketua Zong Nan Pai, mana mungkin menyetujui ancaman seperti ini. Dia gelisah dan juga bingung. Pada hari ketiga setelah dia mendapat surat ini ada dewa penolong datang ke Zong Nan San. Sekarang di Zong Nan San, di belakang kulil itu, Bik Sumiau Ling dengan sedih menceritakan semua itu dengan jelas dan teliti kepada kedua paman gurunya. Dari zaman dahulu sampai sekarang, di dunia persilatan ini walaupun mendirikan perkumpulan atau kumpulan lainnya, tidak pernah ada yang mendirikan perkumpulan, dengan Keralichik mengancam perkumpulan lain agar mau bernaung di bawah beneranya. Sanxin Sencun tertawa dingin, dengan dukungan Tuhan menguasai dunia persilatan, belum pernah ku dengar ada orang gila berbuat seperti ini. Aku tidak percaya ada racun yang tidak bisa ku tawarkan. Baiklah Miau Ling, bahwa aku melihat keadaan murid-murid Mutuan Jian tampak berpikir sebentar lalu berkata, tidak perlu melihat lagi, menurutku racun tidak berwarna juga tidak berbau tapi bisa membuat ratusan orang terkena racun ini, orang yang terkena racun tidak sadarkan diri, kemudian perlahan-lahan meninggal, di dunia ini hanya ahli racun Wudu Zencun yang bisa membuat racun dari air liur lara-laba, darah landak beracun, air liur kaki seribu ditambah dengan semacam rumput beracun yang hanya tumbuh di daerah perbatasan Yunnan, menjadi semacam racun yang bernama Chiu Gu Seng Sui, air suci tulang, sepertinya tidak ada racun lain yang lebih dasyat lagi dari racunnya, dia menarik nafas dan berkata lagi, setelah Wudu Zencun berhasil membuat racun ini, secara kebetulan di dunia persilatan diadakan rapat Juncun maka Wudu Zencun berniat dengan racun ini, dia akan membuat para pendekar keracunan dan mati. Rencana busuknya berhasil, semua pendekar terkena racun. Ketika Wudu Zencun sedang bersenang-senang di atas penderitaan, ada seorang yang aneh, walaupun dia telah terkena racun tapi ilmu silatnya tidak menghilang, dia memaksa Wudu Zencun mengeluarkan obat penawarnya, maka bencana di dunia persilatan pun bisa terhindar dan ratusan nyawa pendekar bisa diselamatkan, semua yang ada di kamar terus melihatnya, sampai-sampai seorang Sanxin Sencun pun tidak menunggu kelanjutan ceritanya. Wudu Zencun berhasil dibunuh oleh tetua ini. Air Ciu Gu Seng Sui yang katanya hanya dipakai beberapa tetes, sisa racun itu telah menghilang entah kemana, San Ming bertanya, air racun hanya dipakai beberapa tetes tapi sudah membuat beberapa pendekar di dunia persilatan terkena racun dalam waktu bersamaan. Pelan-pelan Cuan Jian berkata lagi, belakangan aku baru tahu walaupun Wudu Zencun hanya meneteskan beberapa tetes racun ke dalam air minum, tapi dia telah membuat air sungai di sana menjadi air beracun. Begitu aku mendengar cerita Miao Ling tadi, aku tahu kalau Ciu Gu Seng Sui sekali lagi muncul di dunia persilatan aku kira ada orang yang sengaja menaruh racun ke dalam air sungai Zhong Nansan. Orang yang terkena racun ini bila dilihat menurut tingkatan ilmu silatnya, maka jangka waktu sakitnya akan berbeda-beda. Dengan nada curiga Miao Ling berkata lagi, aku sendiri pun meminum air sungai itu, mengapa aku seperti tidak terkena racun? Alistuan Jian tampak berkerut, mungkin orang yang membubuhkan racun tidak meracunimu dan berniat memperalatmu, Sanxin Sencun bertanya, mengapa kau bisa begitu yakin kalau racun yang menjangkiti murid-murid Zhong Nansan itu adalah racun Ciu Gu Seng Sui? Dulu dalam rapat Junsan aku tidak ikut tapi aku pun pernah mendengar cerita ini, hanya saja tidak sejelas sekarang. Apakah di dunia ini tidak ada racun lain yang lebih hebat? Tuan Jian menarik nefas, Aku bisa begitu yakin karena ketika itu walaupun usiaku masih kecil tapi aku ikut keluruku ke sana untuk menghadiri rapat Junsan. Aku juga terkena racun itu, selama beberapa tahun ini aku selalu berkelana ke daerah Provinsiunan, aku pernah mendengar seorang temanku bercerita kalau Ciu Gu Seng Sui yang dulu dibuat oleh Wudu Zhen Jun muncul lagi di dunia perselatan. Tidak disangka yang terkena racun itu adalah murid-murid Zhong Nan Pai, San Ning tidak pernah mendengar nama siluman yang muncul beberapa puluh tahun lalu, tapi saat melihat Tuan Jian begitu serius, maka dia pun tahu kalau racun ini bukan sekedar racun biasa, maka dia mengerutkan keningnya, Bik Sumi Yao Ling terlihat begitu terkejut, wajahnya penuh dengan kesedihan. San Xin Sen Jun memejamkan kedua matanya, dia seperti sedang berpikir, setelah lama dia baru berkata, racun yang dicampur dengan tujuh macam racun ini, aku tidak akan bisa menawarnya, dia melihat Tuan Jian dan berkata lagi, beberapa puluh tahun ini aku tidak bisa menebak siapa gurumu, sekarang setelah kau menceritakan hal ini, di mana obat penawar itu berada, aku kira kau pasti mengetahuinya kata-kata ini membuat semua orang terpaku. Wajah Tuan Jian berubah tapi dia tetap berkata, siapa guruku tidak perlu dirahasiakan lagi, sekarang kau pasti sudah tahu, kau pasti tahu kesulitan yang akan dihadapi, obat penawar yang dulu masih tersisa, memang masih ada tapi tetua aneh itu terakhir kali karena satu hal dia membenci orang-orang dunia persilatan ini, maka dia menyimpan obat penawar dan juga kitab rahasia yang mencatat ilmu silatnya yang tinggi seumur hidup. Dan masih ada sebutir obat yang sudah berusia 200 tahun yang dibuat oleh Dong Haetwiq Sianzi. Obat ini bisa membuat ilmu silat siapapun menjadi sangat dasyat, obat yang bernama Dolong Wan, pil racun naga. Semua ini juga disimpannya di sebuah tempat yang sangat rahasia. Dia mengatakan kelap jika ada seseorang seperti dirinya bisa menelan semua kesulitan dan kepahitan yang sama dengannya, maka orang ini akan mendapatkan semua benda miliknya dan orang aneh yang mempunyai ilmu tinggi ini dalam merasa kecewanya yang berat. Akhirnya bisa bunuh diri Sun Ming dan Bik Sumiauling. Yang tidak tahu siapa yang dimaksud orang aneh berilmu silat tinggi yang baru diceritakan oleh Tuan Jian tadi. Sun Xin Sen Jun terus berpikir, dia mengumpulkan ingatannya, dengan kera menghantar suara dia berkata kepada Tuan Jian, aku berteman denganmu sudah sekian lama, bisa dikatakan kalau kita adalah teman akrab, aku hanya akan bertanya satu kata kepadamu, Muguk Sing Jun Duguling itu siapamu. Di mana kitab Tian Xin Iji, kitab rahasia bintang langit, berada sekarang? Apakah hanya kau yang tahu tempatnya Sun Ming dan Bik Sumiauling bingung melihat kelakuan Sun Xin Sen Jun dan Tuan Jian mereka tidak mengerti mereka sedang bicara apa. Tuan Jian berusaha menahan emosinya, tapi tetap terlihat kalau raut wajahnya terus berubah-ubah. Dia melihat Sun Xin Sen Jun, dengan menghantar suaranya pelan-pelan dia berkata, kalau kau bisa menebak semuanya untuk apa bertanya lagi? Hal yang dulu terjadi membuat hidupku tidak tenang, maka aku selalu dengan wajah palsu tampil di hadapan orang lain. Kitab rahasia Tian Xin Iji memang aku sendiri yang tahu di mana disimpannya kecuali kalau aku bertemu dengan orang spesial seperti yang ku maksud, aku tidak akan memberitahukannya kepada orang lain. Metusan Xin Sen Jun dibuka tapi dia segera memejamkannya lagi. Dengan kecewa dia berkata, aku memilih tinggal di gunung, kali ini aku turun karena kitab rahasia Tian Xin Iji tapi aku sudah salah tafsir. Aku kira yang bersembunyi di King Hai, di sungai Mulu adalah seseorang yang sangat aneh yang tidak mempunyai nama dan marga, menganggap dia adalah satu-satunya murid Wugu Ksing Guduling. Tadi pagi aku mengatakan ada satu hal, aku ingin dia membantuku melakukannya, yaitu pergi bersamaku ke King Hai untuk mencari kitab Tian Xin Iji, dia menarik nafas panjang, dia tidak menghantar suara lagi malah berteriak, kalau begitu harapanku tidak akan tercapai, kedua matanya sekali lagi terbuka, sorot matanya seperti pisau tajam mengarah ke wajah Tuan Jian, jika kau tidak memberitahuku di mana obat penawarnya, apakah kau tega melihat beberapa ratus murid Bik Su Ye Uji mati oleh racunnya Wudu Zen Jun? Dua orang berilmu silat tinggi juga sangat dingin. Sekarang mereka hilang sikap mereka yang biasa, apalagi wajah Tuan Jian terlihat sangat sedih. Terlihat di hatinya sedang terjadi perang batin dengan hebat. Sanding perlahan-lahan berjalan ke depan tempat tidur, tiba-tiba dia melihat wajah pemuda yang menolongnya sangat pucat. Pucat sampai membuat orang takut melihatnya, dia meletakkan tangannya di depan hidung Ye Ifang, nafasnya tinggal sedikit lagi. Karena terkejut dia berteriak, dia, sepertinya dia akan mati. Teriakan ini membuat ketiga orang di sana terkejut dan segera melihat keadaannya. San Xin Sen Jun menarik nafas panjang dan berjalan ke depan tempat tidur. Aku menolong satu orang dan sebagai gantinya mendapatkan satu nyawa, dia melihat Tuan Jian dan berkata, nyawa beberapa ratus orang itu berada di tanganmu. Suaranya sangat berat. San Ming berpendapat, jangan percaya 100% pada gosip di luaran. San Xin Sen Jun mempunyai reputasi jelek di dunia persilatan, tapi ternyata dia seorang yang baik hati. Sebenarnya setelah San Xin Sen Jun memutuskan bersembunyi dan tinggal di gunung selama 20 tahun lebih, perubahan yang terjadi pada San Xin Sen Jun sangat besar, hanya San Ming yang tidak mengetahuinya. Terima kasih telah menonton!